Inilah rekaman CCTV di sebuah masjid di jalan Brigjen Zain Hamid, kota Medan, Sumatera Utara. Pria yang terekam CCTV ini awalnya tampak melaksanakan ibadah salat zuhur. Namun, beberapa menit kemudian ia berjalan menuju kotak amal dan mencuri uang yang ada di dalamnya dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil sembilan Al-Quran yang ada di rak buku masjid. Menurut pengurus masjid, aksi pencurian kotak amal di masjid ini bukanlah yang pertama kali. Namun, untuk pencurian Al-Quran, baru kali ini terjadi. Pelakunya datang habis juhur sekitar jam 2. Orang udah pada keluar dari masjid, pintu masjid di kunci. Kemudian bisa dibukanya, karena pintunya model geser. Jadi setelah diambilnya, terekam oleh CCTV. Sementara itu, kasus pencurian ini tidak dilaporkan ke polisi. Namun, warga berharap pihak kepolisian meningkatkan patroli di wilayah mereka. Dari Medan Sumatera Utara, Wahi Maulana, untuk CSI RTV.